Oke, kali ini kita akan membuat monitor. Tutorial kali ini akan bertujuan untuk membuat warnet ya. Oke, langsung saja kita mulai membuat monitor. Kita menggunakan objek cube yang sudah ada sejak dibukanya aplikasi Blender. Kita akan masuk ke edit mode. Lalu kita ubah flash text-nya menjadi flash. Kemudian kita kecilkan. Kita disini membuat monitor LCD. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita buat garisnya untuk menonjol ya di pinggir-pinggirnya. Seperti pada monitor umumnya. Kita tekan shortcut Ctrl plus R pada keyboard. Lalu kita buat di samping monitornya ya. Lakukan hal yang sama pada bagian samping. Di sini, kita lebarkan garisnya pada bagian bawah monitor untuk tombol power nanti. Oke, buat lagi yang terakhir. Oke, kemudian kita masuk ke fast text-face. Kita seleksi sampingnya. Kemudian kita klik shortcut E atau exclude. Segini juga cukup ya. Jika sudah, klik kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tonjolan di belakangnya untuk mesin. Tapi di sini saya tidak akan membuat mesin dalam monitor ya. Kita kecilkan dengan cara tekan shortcut S pada keyboard. Atau scale. Oke, jika sudah, klik kiri. Nah, kita buat kaki pada monitor tersebut. Kita beri garis dahulu. Menjadi dua. Jika sudah, jika sudah, klik dua kali pada mouse. Klik kiri ya. Kemudian buat garis lagi di tengah. Lalu buat garis dua lagi. Seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke vertex-space. Dan pilih atau seleksi face-nya. Kemudian tekan shortcut E atau exclude pada keyboard. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik kiri. Lalu tekan shortcut S atau scale pada keyboard. Nah, seperti ini. Untuk membuat kakinya yang lebar. Kita tekan E lagi pada keyboard. Atau exclude. Sedikit saja. Lalu klik kiri. Tekan shortcut S atau scale pada keyboard. Untuk melebarkan. Nah, jika dirasa belum cukup. Bisa kita lebarkan lagi ya. Kemudian kita tekan shortcut E lagi. Atau exclude pada keyboard. Sedikit saja. Jika sudah, kita klik kiri. Nah. Kembali ke vertex edge. Kita haluskan. Dan kita seleksikan dahulu. Tekan Ctrl plus B pada keyboard. Lalu kita atur. Kita tatalkan dulu. Ctrl plus B. Segini. Sedikit saja. Oke. Nah. Akan jadi lebih. Halus ya. Ini juga bisa kita perhalus. Agar tidak terlalu kaku. Kita tekan Ctrl plus B. Oke. Nah. Seperti ini. Sebentar. Kita batalkan. Ada yang salah. Ctrl plus B. Jangan terlalu halus ya. Oke. Seperti ini. Nah. Lumayan kan. Oke. Sudah jadi. Monitornya. Untuk selanjutnya tutorialnya. Akan saya buat keyboard ya. Jadi. Tunggu tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Video ini.